Intro Tentang masyarakat yang masih menjaga pasar karter Yang tidak tergantung dengan ekonomi uang Ada di film lewat di lembata Tentang warga cekak sekuan cekak gelar yang mandiri Sehingga energi dan suasana lapangan Tentang badui yang masih mempertarakan adatnya Tentang ada film judulnya Burun Talo Baik Ibu-ibu yang menolak kredit terlibat UHT penangkapan ikan Dengan dari tradisional di arah maluk Halo gediri pedenis Apa kabar Indonesia Kali ini saya bersama Dengan seorang yang populer di Indonesia Akhir-akhir ini bernama Mas Dandi Dwi Laksono Selamat malam atau selamat datang Terima kasih waktunya Mas Dandi Mas Dandi ini co-founder dari Watchdog Dan Mas Dandi juga aktif di Aliansi Journalist Independen Indonesia Sebagai majulis pertimbangan organisasi Tapi yang lebih menarik akhir-akhir ini baru rilis film dokumenter Sexy Killer Dan cukup mengembarkan Indonesia Karena menjelang, dirilis menjelang pemilu Sebenarnya pertanyaan yang ini pun kayaknya sudah berulang kali Dan di gediri pedia ini wajib dijawab Kenapa menjelang pemilu? Saya juga berkali-kali menjawab yang sama Kenapa pemilunya menjelang kami rilis film? Jadi, kenapa harus pemilu yang jadi pusat perhatian? Kenapa harus pilpres yang seolah-olah Men-superior di atas hidup kita semua Kalau anak saya kitanan menjelang pilpres Emang kenapa? Atau siapa bangun rumah menjelang pilpres Emang kenapa? Sama seperti ini Ini kegiatan masyarakat biasa Kami punya film, kami punya tema Bahkan kami sudah mulai syuting sejak 2015 Dan ini film terakhir yang kami rilis Dan setelah tahun ini kami ingin selesaikan satu buku Kita juga ada pilpres gitu Seolah-olah kemudian pilpres jadi lebih penting dari film saya gitu Tapi intinya adalah Memang kami sengaja ingin merilis film ini Untuk menarik perhatian orang Ketika orang sedang ngomongin Cokra Capres Kami ingin tunjukkan apa itu oligarki politik Dan Cokra Capres adalah bagian dari oligarki politik ini Dan oligarki politik ini Sangat terkait dengan dua kegiatan ekonomi besar Bisnis besar yaitu kepedunan Dalam hal ini kapas awet Dan energi dalam hal ini berdua Betul memang kalau tidak sedang dalam pilpres Mungkin orang tidak akan menonton Mungkin ini dianggap film biasa saja Iya sih Kayaknya memang di film ini kalau setelah rilis di Youtube Mendapat viewer paling banyak ya Kayaknya sih kalau saya cek dari film yang lain ya Ada berapa total-total dari ekspedisi Indonesia Biru Ada 12 film Ini film yang ke-12 Ini film ke-12 yang terakhir Tapi kalau lebih spesifik lagi Mas Dandi Dari film yang terakhir ini Serisi Killer Dari politik dan lain-lain Tapi yang menonjolkan bagaimana Industri batuubara Dan memberi dampak yang begitu hebat Di kalangan di bawah Tapi apa yang ingin Mas Dandi sampaikan Dari film yang terakhir ini Saya pikir apa yang ingin saya sampaikan Sudah tidak relevan lagi ketika filmnya sudah Dirilis ya Dirilis dan menjadi merekuk Tapi kan masalahnya begini Tapi masalahnya begini Mas Dandi Banyak sekali tafsir dari film itu Dan mungkin itu yang Anda harapkan Tapi apa sebenarnya yang Mas Dandi ingin sampaikan disini Ya pertama setiap tafsir itu sah Dan tidak ada salah benar Yang ingin saya sampaikan juga Sebanyak itu yang ditangkap juga oleh orang Apakah film ini ingin menyampaikan bahwa orang harusnya lebih hemat energi Apakah film ini juga ingin menyampaikan bahwa Orang perlu memiliki energi alternatif Apakah kita perlu membongkar oligarki politik Iya banget Apakah kita perlu pertanyakan lagi apa itu ekonomi syariah Betul Jadi artinya semua yang ditafsirkan orang pada film ini Exactly itu yang saya maksud Karena memang karena itulah maka konten-konten itu sudah di film Saya sendiri tidak punya tafsir tunggal Film ini terlalu kompleks Aktornya atau darah sumber yang saya hadirkan Korban-korban tambang juga Mereka juga bukan aktor dengan tafsir tunggal Jadi ya tujuan saya supaya orang mulai berdiskusi yang lebih substantif saja Artinya sesuai ekspektasi atau bagaimana? Ada yang sesuai ekspektasi Ada yang beyond ekspektasi Apa kira-kira? Ya ada yang Ya mereka mulai membicarakan kaitan energi dengan politik Itu ekspektasi utama saya Tidak ada kebijakan yang di ruang hampa Dengan politik Yang beyond ekspektasi saya tidak menyangka penontonnya sebagai ini Tidak menyangka ada film dokumenter Disebarkan linknya dari WA ke WA group Biasanya film dokumenter Maling banter di kampus Walaupun kami juga punya banyak pengalaman film dokumenter Contoh di pos ronda Di pos kumbling Di pengajian-pengajian Di arisan-arisan Tapi disebar linknya di grup-grup BA Keluarga dan segala macam Ini baru kali ini saya juga mengalami Saya pikir mudah-mudahan ini jadi persiden Benar ya sih? Mas Zanti tapi Kalau kembali lagi dari Sexy Killer ini Sebenarnya film terakhir dari perjalanan Ekspedisi Indonesia Biru Cerita lagi bang Kenapa Ekspedisi Indonesia Biru Dan sampai menghasilkan banyak sekali film Ada yang terakhir Sebenarnya yang menonjol lagi Dari seluruh perjalanan Satu tahun Tahun 2015 itu Kalau skala persentase Yang gembira Dan yang Meresahkan itu Berapa persentase? Lebih banyak yang mengembirakan Setelah ada nonton 12 film itu Yang isinya konflik Hanya Sexy Killers Asimetris Semen-semen Kalah penuhah Demahusir Jadi ada lima Tujuh yang lain Itu kabar gembira tentang yang disini Tentang bagaimana masyarakat adat yang mandiri Demahusir Demahusir yang soal pasar ya? Dekat Demahusir tentang Pakuwa kan? Proyek sawah suka iklan di Pakuwa Dimana yang mengembirakan disini? Ya makanya demahusir termasuk dimah film yang konflik disini Tujuh yang lain mengembirakan semua Tentang masyarakat yang masih menjaga pasar karter Yang tidak tergantung dengan ekonomi uang Ada di film Lewa di Lembata Tentang warga kesepuan cerita gelar yang mandiri Sial energi dan sebuah semada pangan Tentang Baduy yang masih mempertarankan adatnya Tentang Ada film judulnya Burun Talo Baik Ibu-ibu yang menolak kredit dari bank UHT, penangkapan ikan dengan tani tradisional di arah mahlukungan Tujuh dari 200 film Isinya kabar baik Justru itu ya? Justru itu yang domenya Padahal saya tadi Ketika saya nonton Sexy Killer dan film-film sebelumnya Kebetulan saya mengikuti Dan ada kesan kalau di belakang saya Memang ini film serba meresahkan Tapi kebetulan saya Karena belum hatam Nontonnya belum hatam Belum hatam juga Sampai Ya saya juga percaya sih Ada kawan-kawan juga yang bilang bahwa Seorang petarung itu memang berawal dari keresahan Sampai saya bilang Seberapa gembira sih Mas Dhani ini Jadi kalau ada yang menonton Pasti akan lebih banyak gembira Ya tapi kalau pertanyaannya seberapa gembira sebenarnya Bagaimana caranya gembira Dari keresahan-keresahan yang Mas Dhani terus lakukan Ya gak bisa Itu sangat bagaimana kita manage emosi kita saja kan Karena kalau kita selalu harus gembira Ya kalau lahir kita pasti gak nangis Pasti ketawa Masalahnya kita lahir kan nangis Bukan ketawa Berarti by default Kita sudah Kalau menurut buddhisme Kita by default sudah dihadapkan dengan penderitaan Hidupnya gak penderitaan Kalau menurut buddha Berarti salah ya Kalau anggapan orang-orang Menurutnya kediri-kediris nonton Wah ini Orang ini Cape sekali nih Mikir Indonesia sebegini besar saja Ya makanya tujuh film masih sangat kuat menguansa optimisme Lima film memang tentang konflik Dan dua-duanya adalah kombinasi yang harus kita pikirkan Enggak ada kabar gembira kalau gak kita pertahankan Kabar gembira itu akan jadi konflik kalau kita gak pertahankan sebagai value Demikian juga ada yang konflik Apa solusinya? Solusinya ada Bagaimana energi harusnya dibangun di tempat-tempat yang lokal Enggak perlu pusat pembangkit Enggak perlu buka tambang ratusan ribu ekor Apa artinya panel surya bisa dipasang di atap rumah kita Bank harus ngasih kredit Supaya orang bisa nyicil Bili panel surya seperti orang nyicil motor Atau artinya Dari kompilasi 12 min ini Kalau ngomong keberimbangan dan lain-lain selesai ya Tapi sebenarnya pertanyaannya Ini karya jurnalistik atau tidak menurut Mas Danji? Sudah saya serahkan kepada semua orang yang melihat Iya Saya tidak mau Ketika saya ekspedisi saya tidak mau terjebak Pada pakai jurnalistik atau enggak Bagi yang pusing Bawah latar belakang saya wartawan Saya rusahakan seobjekt mungkin Saya tidak beropini Dan kebetulan juga visual Enggak ada ruang yang beropini Kalau nulis mungkin Anda bisa beropini Kalau sudah visual jangan ada rekaman orang ngomong Bagian mana kita bisa beropini Tapi kita bisa memberikan interpretasi Jadi Kalau Anda menonton misalnya Samen Semen Itu saya berusaha Awal-awal kerjalanan itu Saya berusaha Ingin menjadi karya jurnalistik Maka di Samen Semen Anda melihat bagaimana usaha saya mendatangi Warung Terus Semen Warga Terus Semen Atau saya berusaha mendatangi pabriknya Tapi begitu akses itu enggak dapat Mereka enggak mau mereka menolak Terpaksa saya tulis di film itu Bahwa film ini mengambil satu sudut pandang Yaitu orang Samen Iya kan Jadi saya berusaha mendicare Tapi lama-lama capek juga Ngapain saya peduli orang Menikah jurnalistik Saya ingin merekam sesuatu yang Ada di belakangan Apakah mereka menerima sebuah karya jurnalistik Atau enggak saya enggak peduli Apakah di sebut cover website Atau enggak saya enggak peduli Toh bagian yang mereka sebut Enggak ada di film itu Sudah banyak di televisi Dalam bentuk iklan Dalam bentuk editorial Dalam bentuk kamenya politik Dalam bentuk kamenya profil perusahaan Dalam bentuk deputan-deputan media Talkshow yang enggak pernah ngomongin Soal bagaimana berberita orang-orang di belakang Saya pikir saya hanya berusaha Merekam Sites yang tidak pernah di cover oleh dunia Dan ketika ini yang menjadi dominan Mereka yang malah teriak Kok enggak cover website Kenapa jadi mau balik-balik Ada yang mungkin sedikit bocoran Untuk kawan-kawan di televisi Dari 12 ini Sepertinya enggak mungkin Kalau tidak meninggalkan PR Atau enggak Kayaknya PR ini jadi Perjalanan yang panjang Dan semuanya Kayaknya selesai Saya pikir selesai itu Cuman di depan publik ini Selesai itu di sini Ada enggak PR yang Sebenarnya menjadi proyek-proyek Ya tentu sebagai watchdog Sebagai rumah produksi Kalian tetapkan memproduksi film Tetapi Mungkin tidak dalam konteks Expedisi Indonesia Bering Mungkin nanti pendekatannya akan berbeda Premis-premisnya akan berbeda Tema-tema yang dipilih juga akan berbeda Tapi Berbicara tentang Konflik sumber daya alam Eksploitasi lingkungan Konflik sosial Pelanggaran asasi manusia Saya pikir Kami sudah Merasa cukup bersuara lantang Lewat 12 film Expedisi Indonesia Masuk Kisah-kisah bagus Di seluruh Indonesia Itu cukup Nanti Di film-film yang lain Kami akan cari Cari cerita yang lain Mungkin cari kare-kare dengan cara yang lain Hahaha Gere-kere dengan cara yang lain Marih sekali Ada pesan Mas Dandy Untuk kawan-kawan Beringis ini Pesan pecel 2 Hahaha Ya Saya pikir Teman-teman Saya ingin teman-teman Menjadi Mata dan kamera Bagi Masalah-masalah yang ada di warna masing-masing Apa namanya Tidak perlu menunggu Orang datang Merekam kampung anda Anda bisa merekam kampung anda sendiri Anda suarakan Yang kita sekarang punya di New York Di internet Apa yang ada suarakan Pelosok di Gitar Atau di Kediri Bisa ditonton orang di London Di New York Di semua tempat di seluruh dunia Jadi yang penting adalah Apa namanya Kita sekarang punya kesempatan yang sama Untuk menyuarakan apa yang kita suarakan Kelisah banget gak sih? Hahaha Terima kasih mas Dandy Waktunya Salah apa Hahaha Hahaha Terima kasih Tidak 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 Tidak